Intro Dunia sepak bola Indonesia baru saja menyisakan luka mendalam Hal tersebut tak lepas dari tragedi yang terjadi di stadionkan juruhan Malang Selepas pertandingan derby jatim antara Arema melawan Persebaya Berawal dari kekecewaan Aremania setelah Arema dikalahkan Persebaya di kandang sendiri Stadion Kanjuruhan berubah menjadi tempat mencekam pada waktu itu Intro Tentu berita tentang tragedi di stadionkan juruhan Malang tersebut Langsung menyedot perhatian induk sepak bola dunia, FIFA FIFA langsung mengambil langkah tegas dengan apa yang terjadi kepada sepak bola Indonesia ini Kabar terbaru menyebutkan bahwa Indonesia akan dijatuhi 7 sanksi yang sangat berat dari FIFA Ada pun 7 sanksi berat dari FIFA untuk sepak bola Indonesia antara lain Yang pertama, seluruh pertandingan Liga Indonesia dibekukan selama 8 tahun Yang kedua, Indonesia akan dicabut status keanggotaannya dari FIFA Yang ketiga, Piala Dunia U20 batal digelar di Indonesia Yang keempat, larangan main bagi Timnas Indonesia di Piala Asia U20 dan Senior pada 2023 Yang kelima, pengurangan ranking FIFA timnas Indonesia Yang keenam, kompetisi Liga Indonesia tanpa penonton Yang ketujuh, larangan klub Indonesia untuk bermain di AFC Cup dan Liga Champion Asia Tentu sanksi FIFA tersebut sangat memberatkan bagi Indonesia apalagi Timnas Timnas Indonesia yang sedang moncer-moncernya berkat tangan dingin dari Sintayong Harus ikut terkena imbas dari tragedi Stadion Kanjuruhan tersebut Hal tersebut tentu sangat memberatkan Timnas Indonesia Mengingat Tim Garuda baru saja menorehkan sederet prestasi Seperti pada poin 2-4 sanksi FIFA yang sangat berhubungan satu sama lain Timnas Indonesia sendiri tercatat sudah terdaftar untuk mengikuti semua pertandingan tersebut Melihat Timnas Indonesia akan bermain di Piala Asia dan Piala Dunia Merubahkan suatu cita-cita besar bagi seluruh rakyat Namun harapan yang sejatinya sudah tiba di depan mata Terancam pupus karena tragedi mencekam satu malam Sampai saat ini belum diketahui apakah Timnas Indonesia Akan terkena imbas dari sanksi FIFA atau tidak Namun jika Timnas Indonesia ikut terkena sanksi dari FIFA Maka hal tersebut akan menjadi kekecewaan tersendiri Terutama bagi seluruh bagian Timnas Indonesia